Terima kasih Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa Hal-hal yang dibolehkan dan dimakruhkan untuk orang yang sedang berpuasa Yang pertama kita baca syarat-syarat pembatal puasa Syarat-syarat pembatal puasa ini disarikan dari kitab 48 Soalan Fisiam Karya Muhammad bin Soleh al-Husaymin halaman 9-10 Yang pertama mengetahui Apabila orang yang sedang berpuasa melakukan pembatal-pembatal puasa karena tidak mengetahui Maka puasanya tetap sah Baik karena tidak mengetahui hukum syar'i Seperti dia menyangka bahwa suatu perkara tidak membatalkan puasa Kemudian dia mengerjakannya Maka puasanya tetap sah dan tidak batal Atau karena tidak mengetahui waktu Seperti menyangka bahwa waktu fajar belum terbit Sehingga dia makan dan minum Tapi ternyata fajar telah terbit Semua ini tidak membatalkan puasa asalkan dia tidak tahu Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Rabbana la tuakhidna inna sina au akhto'na Ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan Al-Baqarah 286 Kemudian Allah mengatakan Sudah aku lakukan Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilafadanya Tetapi yang ada dosanya Apa yang disengaja oleh hatimu Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang Surat Al-Azab Surat ke-33 ayat yang ke-5 Teman-teman yang dirahmat Allah SWT Yang kedua syarat membatalkan puasa adalah ingat Lawan dari ingat adalah lupa Bila orang yang berpuasa makan atau minum karena lupa Puasanya sah dan tidak perlu menggantinya Dalilnya termaktub dalam firman Allah Rabbana la tuakhidna inna sina au akhto'na Ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa Atau melakukan kesalahan Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Rasulullah SAW Beliau bersabda Barang siapa yang lupa berpuasa Kemudian dia makan dan minum Hendaknya dia menyempurnakan puasanya Karena itu hanyalah makanan dan minuman yang Allah berikan Kepadanya Hadis Rauh Bukhari 1933 dan muslim 1155 Kemudian yang ketiga syarat membatalkan puasa adalah atas kehendak sendiri Apabila orang yang berpuasa melakukan suatu hal yang membatalkan puasa Bukan atas kehendak dan keinginannya sendiri Maka puasanya tetap sah Misalnya seseorang berkumur-kumur lalu tidak sengaja menelan air Maka puasanya tidak batal Begitu juga apabila orang yang berpuasa dipaksa melakukan suatu hal yang dapat membatalkan puasanya Seperti dipaksa makan dan minum Maka hukum puasanya tetap sah dan tidak batal Dalainnya adalah firman Allah SWT Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman Dia mendapat kemurkaan Allah Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman Dia tidak berdosa Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran Maka kemurkaan Allah menimpahnya dan baginya azab yang besar Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 106 Bila Allah mengampuni orang yang melakukan tindakan kekafiran karena dipaksa Tentunya dosa yang ada di bawahnya lebih berhak untuk mendapatkan ampunannya Dalam sebuah hatis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya Hadis dirawat Al-Bihaki nomor 15.094 Teman-teman yang dirahmat Allah SWT Itu syarat-syarat pembatal puasanya Sekarang kita baca pembatal-pembatal puasanya Sebelum masuk ke pembahasan tentang pembatal puasa Akan dijelaskan terlebih dahulu pembahasan yang berkaitan dengan jawuf Sebab para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan makan dan minum Hal ini dikarenakan perbedaan mereka tentang apa yang dimaksud dengan jawuf Secara bahasa ini footnotenya ya Jawuf adalah segala sesuatu yang memiliki rongga Bisa dilihat di Mufti Rotut Tibiatil Mu'asiroh halaman 99 Apakah yang dimaksud jawuf itu hanya lambung Keseluruhan perut Ataukah seluruh yang memiliki rongga Seperti otak, kandung kemi, dan lubang terinya Para ulama juga bersilisih pendapat tentang lubang-lubang yang menjadi jalan masuk ke perut Apakah mulut dan hidung saja Atau termasuk juga dubur dan kemaluan Atau semua yang bisa menjadi perantara ke perut Terkait dengan mana al-jawuf Mayoritas madhab Hanafi Menyatakan bahwa jawuf itu terbatas pada rongga mulut Ditambah dengan otak Meskipun bukan merupakan lubang asli Lubang asli menurut Hanafi adalah mulut, hidung, telinga, dan kemaluan wanita Karena dianggap adanya saluran ke perut Sebagian kalangan berpendapat bahwa sesuatu yang masuk lewat kemaluan pria Dan saluran yang bukan lubang asli dapat mempengaruhi atau merusak puasa Mayoritas madhab maliki membatasi bahwa Jawuf adalah tenggorokan, usus, dan lambung Alat pencernaan saja Namun diantara mereka ada yang sedikit memperluas Dan berpendapat bahwa Sesuatu yang masuk ke otak dapat merusak puasa dengan sebatas sampai saja Menurut madhab Syafi'i Jawuf mencakup segala rongga Seperti rongga telinga, rongga dalam tenggorok kepala Rongga ketenggorokan, saluran kemaluan Meskipun saluran atau rongga tidak sampai menuju lambung Menurut kalangan mayoritas Tidak disyaratkan jawuf rongga adalah yang bisa mencerna makanan atau obat-obatan Dua pendapat dalam madhab Syafi'i sama-sama bersepakat bahwa Perut, lambung, rahim, dan sebagian dalam otak termasuk ke dalam jawuf yang dapat merusak puasa Segala sesuatu yang masuk dari luar ke dalamnya dapat membatalkan puasa Sebab setiap hal di atas memiliki energi untuk mencerna Madhab Syafi'i merupakan madhab yang paling luas dalam memaknai jawuf Menurut madhab hambali yang disebut jawuf antara lain adalah lambung, tenggorokan, usus, dubur, rongga dalam kemaluan wanita dan otak Di antara mereka ada yang mensyaratkan bahwa jawuf adalah organ yang dapat mencerna Perbedaan pendapat juga terjadi pada sesuatu yang masuk lewat kemaluan pria Mayoritas mengatakan tidak membatalkan puasa Meskipun masuk sampai kandung kemihnya Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawuf menurut madhab hambali adalah Lambung yang dapat mencerna makanan atau obat-obatan Atau setiap rongga dalam tubuh yang menjadi jalan masuk ke lambung Seperti otak, tenggorokan, rongga dalam kemaluan wanita, dan dubur Pada kenyataannya mereka tidak memiliki dalil yang kuat untuk mendukung pendapat mereka Padahal dalil begitu gamblang Menunjukkan yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut atau lambung Inilah yang menjadi batasan hukum Dan jika tidak memenuhi syarat ini, berarti menunjukkan tidak adanya hukum Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah yang dimaksud dengan jawuf Yaitu perut atau lambung, bukan organ lainnya dalam tubuh Disarikan dari kitab Ahmad bin Muhammad al-Khalil Teman-teman yang dihormat Allah subhanahu wa ta'ala itu pengantarnya Kemudian yang pertama pembatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja Jelas sekali ya, puasa, masak, makan, atau minum ya Makan dan minum adalah memasukkan makanan atau minuman ke dalam jauh perut Melalui jalur mulut ataupun hidung Apapun jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam Yaitu fajar Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam Al-Baqarah ayat 187 Makan dan minum membatalkan puasa bila dilakukan dengan sengaja Ada pun bagi yang melakukannya karena lupa, keliru, ataupun dipaksa Maka tidak ada kodok atau kafarat baginya Ini diambilkan dari Fiki Sunnah, karya Syed Zabik, halaman 465 Namun, namun demikian dia harus menghentikannya ketika ia ingat sedang berpuasa Dan mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya Jangan lupa kemudian diteruskan ya teman-teman ya Bentang-bentang beralasan lupa kemudian dilanjutkan Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua adalah jimak atau berstubuh dengan sengaja Jimak adalah memasukkan lakar ke dalam kelamin wanita Baik keluar mani ataupun tidak Definisi ini diambilkan dari Al-Kafi Fi Fiqhil Imam Ahmad Silit 1 halaman 444 tulisan Ibn Qudamah Al-Makdisi Ini merupakan pembatal puasa yang paling besar dosanya Siapapun yang melakukannya di siang hari bulan Ramadan Maka dia harus bertobat istighfar Mengganti puasanya dan membayar kafarat Nantok ya teman-teman ya Ini kita take video yang ini pagi-pagi Pagi buta bahkan Gak cuma sekedar pagi Eh gak apa-apa kita lanjut Dalainnya adalah hadis yang diriwatkan dari sahabat Abu Rerah R.A Ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi Tiba-tiba beliau didatangi seorang laki-laki Lalu dia berkata Wah Rasulullah sungguh aku celaka Beliau bertanya apa yang membuatmu celaka Dia menjawab Aku telah bersetubu dengan istriku ketika aku sedang berpuasa Dalam riwayat lain Aku telah bersetubu dengan istriku di siang hari bulan Ramadan Rasulullah pun bertanya Apakah engkau mampu mendapatkan seorang budak yang bisa engkau bebaskan Dia menjawab tidak Abu Rerah menuturkan Kemudian Rasulullah terdiam Ketika kami dalam kondisi tersebut Tiba-tiba ada seseorang membawa sekeranjang kurma Untuk Rasulullah S.A.W Setelah itu beliau bertanya Dimanakah orang yang tadi bertanya Laki-laki tersebut menjawab Saya Beliau bersabda kepadanya Ambilah ini Lalu bersedekahlah dengannya Laki-laki tersebut bertanya Apakah kepada orang yang lebih fakir dari aku Ya Rasulullah Demi Allah Di antara dua dataran bebatuan hitam Yang mengapit kota Madinah Tidak ada keluarga yang lebih fakir Daripada keluarga ku Maka Rasulullah S.A.W Tertawa hingga tampak gigi Taring beliau Lalu beliau bersabda Berikanlah ini kepada keluarga Hatis R. Bukhari 1935-1936 Dan Muslim nomor 11-12-11-11 Yang itu yang kedua Yang ketiga Murtad dari Islam Tidak diragukan lagi bahwa Orang yang murtad dari Islam Ketika sedang berpuasa Menjadikan puasanya batal Dalamnya adalah firman Allah Ta'ala Dan sesungguhnya telah diwahyukan Kepadamu dan kepada Nabi-Nabi yang sebelummu Jika kamu mempersekutukan Allah Mempersekutukan Tuhan Ini saya akan hapus selamalmu Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Al-Quran Surat Az-Zumar Surat ke-39 Ayat 65 Bila ia kembali masuk Islam Maka ia wajib untuk mengkodok puasanya Baik di pertengahan hari Maupun setelah waktu puasa berlalu Di hari itu setelah maghrib Hal ini disebabkan karena puasa itu Adalah ibadah yang mensyaratkan Adanya niat Sedangkan Kurtad membatalkannya Seperti sholat dan haji Juga dikarenakan puasa adalah Ibadah Mahdoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayanggi Alhamdulillah Langsung tangan tuh Teman-teman Maaf ya Anggap aja sebagai selingan lah Kemudian yang keempat Mendapati darah haid nifas Seorang wanita yang mendapati Keluarnya darah haid dan nifas Dari kemaluannya Maka puasanya batal Dan dia wajib untuk Mengkodok Dalilnya adalah berdasarkan sebuah hadis Yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Bahwasanya Rasulullah SAW bersada Bukankah wanita yang sedang haid Tidak sholat dan tidak berpuasa Demikian itulah Bentuk kekurangan Agamanya Ini hadis ini ketika Beliau menjelaskan bahwa Agama perempuan itu Separuh Dari agamanya lagi-lagi Kurang lebih seperti itu Kemudian pembatasan puasa yang kelima Keluarnya mani dengan sengaja Keluarnya mani dengan syahwat Dihukumi sebagai jima Apabila orang yang berpuasa Atas dasar keinginannya sendiri Mencium Meraba Baik menggunakan tangannya Onani Atau semacamnya Maka puasanya rusak Sebab hal tersebut Termasuk bagian dari syahwat Yang membatalkan puasa Pelakunya wajib Mengkodok Tanpa membayar Kafarot Diambilkan dari Al-Fikhul Muyasar Filo'il Kitab Sunnah Jelid 1 Halaman 157 Syekh Muhammad Al-Hizni Berkata Termasuk pembatal Jika mengeluarkan mani Baik dengan cara haram Seperti mengeluarkan mani Dengan tangan sendiri Alias onani Atau melakukannya Dengan cara yang tidak haram Seperti onani Lewat tangan istri Atau budaknya Lalu beliau mengatakan Bahwa hal itu Bisa dihukumi Sebagai pembatal puasa Karena maksud Pokok dari hubungan intim Atau jima Adalah keluarnya Mani Jika jima Saat puasa diharamkan Dan membuat puasa Batal Walau tanpa Keluar mani Maka mengeluarkan mani Seperti tadi Lebih-lebih Bisa dikatakan Sebagai pembatal Puasa Juga beliau menambahkan Bahwa keluarnya air mani Dengan berpikir Atau karena Ihtilam Tidak termasuk Pembatal puasa Para ulama Tidak berselisih Dalam hal ini Bahkan ada yang mengatakan Sebagai ijma Atau konsensus Para ulama Ini diambilkan dari Muhammad bin Abdul Mumin Al-Hizni Kifayatul Akhara Halaman 200 Syekh Sihabuddin Al-Ramli Menuturkan Keluarnya air mani Dengan cara Meraba Mencium Dan berbaring Bersama Tanpa ada Pembatas Membatalkan puasa Muhammad bin Nabil Abbas Al-Ramli Nihayatul Muhtad Ilashar Halaman 173 Dalam fatwa Allah Jiradah Ima disebutkan Apabila Anda Mengeluarkan mani Di siang hari bulan Ramadhan Bukan karena jima Maka Anda Wajib untuk Bertobat Istighfar Dan mengkotok puasa Di hari lain Sebab Mengeluarkan mani Adalah hal Yang merusak puasa Dan tidak ada Kafarat Untuk Anda Teman-teman Yang dihormat Al-Sanad Kemudian yang ke-6 Muntah dengan sengaja Hukumnya tidak mengapa Apabila tidak sengaja Tetapi bagi yang Menyengaja muntah Maka puasanya batal Dan harus menggantinya Dalilnya adalah Hadis yang diriwayatkan Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dari Nabi Sallallahu Aniwasalam Beliau bersabda Barang siapa yang muntah Karena Barang siapa Yang muntah Tanpa kehendaknya Maka Tidak ada Kodok atasnya Dan barang siapa yang Menyengaja muntah Maka Ia wajib Mengkodok Puasanya Hadis Surat Ahmad Nomor 10.463 Ibn Wajah Nomor 1616 Dan Tirmiti Nomor 720 Ibnu Ibn Kudama Berkata Makna Istisqo adalah Berusaha Untuk Muntah Dan Zaro'ahu Maknanya Ialah Muntah Yang keluar Tanpa Dikehendaki Barang siapa Yang mengajak Menyengaja Muntah Maka Ia wajib Mengkodok Puasanya Sebab Puasanya Telah rusak Barang siapa Yang Muntah Tanpa Gendaknya Maka Dia tidak Wajib Mengkodok Ini adalah Pendapat Seluruh Ahli ilmu Al-Khattabi Berkata Aku Tidak Mengetahui Adanya Perselisihan Di kalangan Ahli ilmu Tentang Hal ini Diambilkan Keterangan Dari Mokodah Al-Makdisi Kitab Al-Muwi Jelit 3 Halaman 123 Kemudian Yang terakhir Pembatal puasa Yang terakhir Adalah Yang ketujuh Hilangnya Akal Hilangnya Akal Ini ada Dua Ada Dua Opsi Atau Ada Dua Kemungkinan Yang pertama Adalah Gila Bila Orang yang berpuasa Menjadi gila Maka Puasanya Batal Sebab Dia Bukan lagi Orang yang Dibubani Kewajiban Beribadah Kifatulah Halaman 200 Jika Selama Bulan Ramadan Penuh Dia Tidak Sembuh Dari Gilanya Maka Kewajiban Puasanya Gugur Dan Tidak 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 Perlu Mengkodok Puasanya Ini Pendapat Duhir Dari Matab Hanafi Mewajibkan Seseorang Yang Sembuh Dari Gilanya Untuk Mengkodok Puasanya Bisa Dilihat Dimaus Al-Fikhiyah Halaman 103 104 Model Yang kedua Kemungkinan Yang kedua Dari Hilangnya Akal Adalah Pingsan Jika Orang Yang berpuasa Pingsan Di Siang Hari Maka Puasanya Batal Apabila Dia Belum Sadar Hingga Waktu Berbuka Tiba Namun Apabila Sebelum Tiba Waktu Berbuka Dia Telah Sadar Meskipun Sebentar Maka Puasanya Tetap Sah Ini Diambilkan Dari Kifayatul Akhir Juga Alaman 200 Teman-teman Yang dirahmat Allah Subhanahu Wata Itu Yang Kita Baca Untuk Kesempatan Konten Atau Video Kali Ini Syarat Syarat Pembatal Puasa Di Permasalahan Permasalahan Seputar Pembatal Puasanya Pada Konten Atau Video Berikutnya Teman-teman Yang dirahmat Allah Subhanahu Sehat Sehat Semua Sampai Ketemu Lagi Nanti Di Konten Atau Di Video Pembacaan Buku Fikis Siam Rawatan Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai